Shockbreaker itu ada yang pakai tabung dan ada yang nggak pakai tabung. Yang mana sih yang kita harus pakai? Pertama yang namanya shockbreaker itu ada dua jenis. Ada yang hanya menggunakan oli dan ada yang oli dan gas. Kalau misalnya teman-teman lihat, di shockbreaker yang tanpa tabung ini, di sini hanya ada kompartemen untuk oli. Yang satu lagi yang ini ada untuk oli dan gas. Lalu istimewanya yang tabung itu seperti apa? Bila mana kita lihat, kompartemen untuk oli dan gasnya terpisah. Jadi di bagian tabung ini ada tempat untuk nitrogen dan ada juga untuk oli. Kelebihannya apa sih yang pakai tabung dan yang tidak pakai tabung? Yang pakai tabung memiliki oli jauh lebih banyak. Sehingga oli tidak akan cepat panas dibandingkan yang tidak menggunakan tabung. Oleh karena itu, performa suspensinya akan lebih enak di mana kita menggunakan tabung. Selain dari itu juga, efek dari gas yang terpisah ini akan membuat kompresi dan ayunan motor lebih enak. Teman-teman jadi pilih yang mana? Yang pakai tabung atau yang nggak pakai tabung? Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya.